Pro, ada yang sangat menarik untuk selalu dikebincang. Ini kan, ini kita lagi ngobrol sama matchmaker-nya One Pride nih, ya kan? Kemungkinannya, ada kemungkinan, apakah di awal tahun nanti kira-kira, apakah Theo itu memang akan langsung berhadapan dengan Ahong? Atau mungkin Theo akan fight dulu untuk memerebutkan posisi untuk melawan Ahong atau gimana nih? Ya, jadi gini, kita sudah dengar kabar ya, bahwa Ahong mengalami judera. Ahong mengalami judera pada bagian tangan metakarpal tulang gonjuknya, mengalami retak atau judera apa-apa. Jadi dia saat ini sudah direposisi dan sedang melakukan penyembuhan. Tentunya untuk melakukan penyembuhan itu butuh waktu sekitar 2-3 bulan untuk kembali sembuh. Kemudian setelah sembuh pasti ada masa penguatan. Mungkin masa penguatannya mencapai waktu bisa 2 bulan. Jadi tentunya menunggu Ahong sampai pulih kembali ya, siap. Dia pulih lagi mungkin sekitar 5 bulan. Dan kemudian dia mesti melakukan persiapan. Mungkin butuh 2 bulan lagi ya. Nah, disitu kurang lebih memakan waktu sekitar 6 bulan. 6 bulan atau lebih ya, tergantung penyembuhannya. Tergantung penyembuhannya bagaimana. Nah, itulah kondisi Ahong saat ini. Tapi sebenarnya Ahong itu, sebenarnya dia hatinya mau. Dia mau bermain kapanpun. Tapi kita akan menunggu keputusan dari dokter. Apakah tangannya sudah siap, apakah dia sudah bisa melakukan persiapan. Karena kalau dia tidak melakukan persiapan, sangat disayangkan sekali kan. Dan saya sudah berhubungan dengan tim manajemen dari Teo, Jodoro Skin Team. Bahwa saya menanyakan, apakah yang akan diambil? Apakah anda akan menunggu Ahong sembuh? Atau anda siap bermain? Siap untuk bermain, mempertahankan ranking anda. Karena memang seharusnya, sudah saatnya Teo berharapan dengan Ahong. Ya, betul. Dari tim manajemen, mereka memutuskan bahwa mereka siap untuk mempertahankan ranking 1. Karena saat ini, Jodoro Skin Team berada di ranking 1 plus per week. Setelah kekalahan Alwin kemarin ya? Ya, setelah kekalahan Alwin, Alwin turun. Alwin turun. Dan Teodoro Skin Team lah. Yang berada di peringkat 1, welterweight. Nah, dengan kondisi itu, dia lah salah satu pertarung yang paling berhak. Untuk ke title match. Untuk ke title match, berharapan dengan Rudy Ahong Gunawan. Tapi di luar dari bugaan, ternyata Ahong mengalami jedera dan membutuhkan penyembuhan. Nah, mandatory fight Ahong adalah 9 bulan. Setelah pertarungan terakhir dengan Alwin turun. Oke. Jadi sebelum 9 bulan, dia mesti bertarung. Tapi kalau misalnya sampai cederanya ternyata bisnis sampai 9 bulan. Mungkin juga nanti di One Pride mungkin nggak sih kayak ada interim. Kalau seandainya Ahong belum sembuh sampai 9 bulan. Ini kan bukan hal yang diinginkan. Ini sebuah accident. Ya, kalau memang dia ternyata dari dokter belum siap atau belum apa. Kemungkinan kita akan bisa bikin interim. Ya. Suara sementara One Pride seperti yang dulu pernah terjadi oleh para-para pertarungan di UFC ya. Ya, ya. Interim ya. Connor pernah, Oliver Ferguson kemarin baru terakhir. Oliver Ferguson yang menjadi juara interim. Sekarang kalau di sini kita harapkan bahwa Ahong bisa kembali. Kembali. Jadi bisa juga prepare untuk menuju title match. Betul. Begitu juga di satu sisi Theo. Dari manajemen Theo. Dia memutuskan bahwa dia siap untuk bertarung satu kali lagi sebelum dia bertemu Ahong. Ya. Dengan catatan kalau dia menang. Ya, ya, ya. Karena kalau dia kalah otomatis ranknya bisa berubah lagi. Ya, akan direbut oleh penantangnya. Ya kan. Jadi dari tim kita akan melihat top ranking tentunya 10 besar. 10 besar. Yang paling siap. Ya. Yang paling berhak dan paling siap. Ya. Begitu kita lihat semua kondisinya siap. Dia layak untuk bertarung. Oh. Karena banyak pertarung yang rankingnya. Ranking 2, ranking 3, ranking 4. Tapi begitu kita tanyakan. Mereka tidak siap. Secara persiapan. Secara kondisi cedera dan lain-lain. Jadi. Memang untuk melakukan matchmaking ini. Tidaklah semudah seperti yang orang lihat. Betul. Ini sama ini. Ini sama ini. Ada banyak aspek yang jadi pertimbangan. Belum lagi faktor X-nya. Ya. Tiba-tiba jalan ke Sanjung jatuh. Ya. 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 Seperti itu. Yang depannya terhadap warrior. Dan juga one pride itu gimana. Visi saya. Pertama di one pride ya. Ya. Kita memang tentunya mau memajukan. One pride ini. MMA ini sebagai sebuah industri. Ya. Sehingga. Bisa. Bisa. Untuk kesejahteraan para atlet. Ya. 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 Untuk para pertarung-pertarung yang tidak memiliki wadah. Betul. Ya. Juga ini sangat baik juga untuk kemenangan saksana-saksana. Betul. Ya. Jadi ini luas. Event-event semakin meluas. Sehingga mereka semua bisa mencari apa. Mata pencaharian yang baru. Mata pencaharian yang bertambah. Dan event ini. One pride ini. Dia tidak hanya sampai di SIM saja. Kita berharap bahwa ini akan getting bigger. Kita tahu bahwa. Getting bigger. Dan mungkin internasional. Mungkin internasional. Kita tahu. Ada One FC. Ada UFC. Kita berharap bahwa. One pride waktu saat ini akan mendapatkan investor yang besar ya. Mendapatkan dukungan-dukungan dari sekelilingnya. Dan kita tahu bahwa UFC sudah merayakan 25 tahun. Ya. Ulang tahun UFC. Saya juga berharap seperti itu. 25 tahun. 50 tahun. Amin. Amin ya. Ini akan menjadi salah satu ajang MMA terbesar. Mungkin di Asia. Mungkin di dunia. Itulah harapan saya. Dengan itu. Sehingga industri martial arts di Indonesia. Kan menjadi salah satu wadah yang sangat besar. Dan bisa mensejahterakan para atlet. Dan para businessmen juga di sini ya. Ya. Tentunya itu juga berpengaruh kepada warrior camp. Sehingga warrior camp bisa menghasilkan atlet-atlet yang baik. Ya kan. Ya kan. Juga mendapatkan banyak sekali para member yang men-support kita ya. Sehingga mereka juga bisa menjalankan aktivitas hidup yang sehat. Yang positif. Ya kan. Jadi semuanya ini merupakan suatu sinergi. Sehingga kita bisa makin saling support. Simbiosis mutualisme ya. 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 Menjadikan camp kita ini semakin banyak di semua daerah. Ya. Dengan jumlah yang semakin bertambah itu. Itu juga nantinya pecinta MMA di Indonesia juga pasti akan jadi lebih meluas lagi. Karena sarananya tuh tersedia. Tersedia. Ya. Ya. Tentunya MMA itu mereka mesti memiliki skill striking. Ya. Kepulangan rendangan. Ya. Memiliki skill takedown. Kepulangan seperti gula dan lain-lain. Juga memiliki skill ground fighting. Kuncian-kuncian di bawah. Cekikan di bawah. Ya. Di berantian Jiu Jitsu ataupun yang lainnya. Jadi mereka memiliki aspek-aspek itu. Sehingga pada saat mereka bertarung mereka bisa menunjukkan perform. Mereka bisa melakukan perform yang sangat maksimal. Ya. Oke. Abis nih. Kita juga mungkin nanti akan ada video lain. Yaitu adalah MMA tutorial barengan sama Prov Max. Dan jangan lupa juga kalau kalian suka kalian boleh like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan thank you banget Prov Max buat waktunya. Thank you. Terima kasih sekali. Oke. Baiklah kita akan ketemu lagi di kompo MMA berikutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.